Inilah potret antrean panjang kendaraan di Jalan Poros Kendari Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Tepatnya, antrean panjang mencapai 4 km ini terjadi di kawasan hutan lindung Lalo Nona, Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra. Kemacetan tersebut diakibatkan oleh pohon tumbang dan banjir yang melanda daerah tersebut. Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Sampara, Ibda Kasibun yang berada di lokasi kejadian membenarkan hal ini. Ia benar, sekira pukul 19 waktu Indonesia tengah bertempat di kawasan hutan lindung Lalo Nona, Desa Baini Sampara terjadi musibah pohon tumbang hingga ke badan jalan, ujarnya. Imbas pohon tumbang dan banjir terjadi kemacetan panjang dari arah Unaaha Kendari maupun dari arah sebaliknya, lanjut Ibda Kasibun. Sementara itu, di Desa Konggamea, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe banjir juga menutupi badan jalan hingga menggenangi rumah warga. Sejumlah titik di Desa Konggamea juga terendam banjir akibat luapan air yang tingginya kini mencapai lutut orang dewasa. Jalan poros hingga rumah warga ikut terendam, jelasnya. Sementara ini kami masih melakukan upaya-upaya penanganan, tutupnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!